Oke, kembali lagi bersama gue Ipang, dan kali ini di sebelah gue sudah ada mobil Toyota Yaris Joker, mobil anak muda jaman now. Kira-kira seperti apa sih review dari mobil ini? Simak video berikut ini. Oke, sekarang gue akan mereview-nya di depannya dulu nih, Toyota Yaris Joker. Nah, yang pertama lampunya ini memiliki desain yang sleek ya, jadi melengkung. Dan di sini terdapat lampu projector, dia sudah LED warna putih, tapi untuk high beam-nya dia masih yang berwarna kuning, masih bawaan Toyota. Juga di sini ada lampu sen, dan ini masih bawa lamp, di tengah ada logo Toyota yang besar, dan di sini, lihat, ini grill bawah ini yang menyatu dengan bumper. Ini di sini ada beberapa stitches yang bolong, tapi ada juga beberapa yang sampai ke atas nih, bumper. Ini masih ditempel-tempel seperti kesan sporty lah, cuman di sini kesannya ini sedikit memaksa ya bagi gue ya. Di atasnya ada LED DRL, ini udah nice touch sih untuk mobil jaman sekarang, udah ada LED DRL di sini. Tapi sangat disayangkan ya, mobil jaman sekarang kan banyak yang disatuin dengan lampu ya, lampu utama. Toyota Yaris Joker ini masih menyematkan LED DRL yang di luar dari si lampu utama. Oke, kenapa mobil ini bisa disebut Yaris Joker? Nah, ini salah satu reason-nya, di fog lamp bawahnya ini, ini kemudian ada garis yang menyerupai dengan senjuman Joker, yang sampai dari tengah, kemudian menuju ke atas. Ini stylenya Yaris Joker, ya, yang tahun 2017. Dan di sini ada fog lamp, fog lampnya masih lampu biasa, lampu lamp kuning. Jangan lupa, ini kan untuk yang TRD Sportivo ya, ini di tengahnya ada tulisan TRD Sportivo, itu menandakan kalau ini benar-benar tipe yang tertinggi ya, dari Toyota. Tidak banyak yang bisa dibicarakan untuk bagian depan, mungkin kita langsung lanjut aja ke bagian mesin. Oke, sekarang kita ke bagian mesin dari Toyota Yaris Joker. Di sini, Toyota Yaris Joker ditenagai dengan dual VVTi 1500cc berkode mesin 2NRF dari Toyota. Dan di sini, dia menghasilkan tenaga sebesar 107 PS dan torsi maksimum 143 Nm. Di sini juga ada peredam dan udah di-check warna bodi ya, itu nice touch sih dari Toyota. Kalau misalkan kita bicara dengan mesin, ini kompetitornya ada yang lebih unggul. Mungkin kita akan membahasnya nanti di driving experience ya, mungkin untuk mesin cukup sekian, lanjut kita ke bagian samping. Oke, sekarang kita sudah di samping dari Toyota Yaris Joker. Nah, di sini kita lihat ada dual VVTi dari Toyota. Dan juga untuk kita bicara ban, di sini sudah diganti sama ownernya. Kalau untuk yang bawaan dari Toyota Yaris Joker, itu ukurannya 195, 50, ring 16. Tapi sama ownernya sudah diganti dengan ring 17. Kemudian di sini ada spion yang mengikuti warna bodi. Tapi kalau misalkan lu pilih warna seperti hijau ataupun yang lainnya, ini warnanya tetap warna hitam. Jadi, kalau misalkan mobilnya seperti ini, warna hitam, itu menimbulkan kesan yang tiba-tiba hilang aja gitu. Karena mengikuti dengan warna bodi. Itu sangat disaingkan sih untuk warna hitam ini. Dan kemudian di sini, lu bakal dapet talang air, bawaan dari Toyota. Juga di sini ada sideskirt, karena ini TRD Sportivo ya, udah dapet sideskirt. Di sini ada tulisan TRD Sportivo. Dan handle pintunya ini, handle-nya chrome. Juga, oh ya, di sini untuk dekat pintunya ini, warnanya hitam, doff. Dan di bawahnya ada tulisan stiker lagi nih, TRD Sportivo warna putih. Tapi kalau mobil lu warna hijau, misalkan warna hijau nih ya, itu warnanya TRD Sportivo-nya warna hitam. Dan di sini ada list lagi, list warna merah. Itu sentuhan yang ya, bagus lah ini menurut gue. Karena ini mobilnya menimbulkan kesan-kesan sporty gitu kan. Nah di sini ada, oh ya, di sini ada charfin antena. Dan di sini lu bakal kelihat banget nih, dari spoiler khusus dari TRD Sportivo-nya. Itu seperti moncongnya ke belakang banget nih. Ini ada, sebenarnya nih ya, spoilernya ini desainnya emang love and hate sih. Nggak semua orang suka, ada suka ada nggak gitu. Jadi kontroversial dari spoiler ini. Dan juga ini ada stoplame yang menyatu sampai ke samping. Sisanya mungkin bagi gue cukup. Oke, sekarang kita langsung ke bagian belakang dari Toyota Yaris Joker. Oke, sekarang kita udah di bagian belakang dari Toyota Yaris Joker. Di sini kita udah mendapatkan charfin antena. Dan juga spoiler yang cukup besar untuk mobil sekecil ini. Juga di sini ada di bawah spoiler, ada tulisan TRD Sportivo. Dan untuk kaca, ini udah menggunakan rear defogger. Itu sentuhan yang bagus. Dan untuk wiper, tumpuan dari sebelah kiri. Dan kalau kita bisa bicara tentang kamera mundur. Untuk bawaan dari Toyota Yaris Joker, pas lo beli. Itu lo nggak bakal dapet kamera mundur. Nah, di sini sebagai tambahan aja dari owner. Dan di sini kita dapet dua sensor parkir. Dua titik maksudnya. Di sini ada logo Yaris, TRD Sportivo di kanan. Dan di cara tanang lampu. Di sini untuk stoplame, dia udah LED. Itu sentuhannya bagus. Dan juga di sentennya, tapi masih bohlam. Dan lampu mundur juga masih bohlam. Dan kita kebawah lagi. Di sini untuk bumper. Di sini di tengah ada tulisan TRD Sportivo. Dan ada juga diffuser. Juga ada reflektor di sebelah kiri-kanannya. Mungkin nggak ada yang bisa dibicarakan lagi sih. Untuk bagian belakang dari Toyota Yaris. Mungkin bagi gue pribadi ya. Desain stoplame-nya ini menurut gue ciamik sih. Lebih kelihatan aerodinamis aja gitu. Terus di sini di samping kanan-kirinya. Lo bakal dapet seperti 3D printing atau ya Mika yang muncul. Di sebelah kanan-kirinya itu sentuhannya bagus. Dan di sini ada list merah menyatu. Jadi seakan menyatu ya. Untuk bagian belakang, bagi gue udah segitu aja cukup. Langsung aja kita ke bagian dalam dari Toyota Yaris Joker. Oke sekarang kita udah di interior dari Toyota Yaris Joker. Dan bagian depan dulu nih ya. Di sini kita akan mendapatkan engine start-stop, push button di sini. Dan juga ada auto leveling nih untuk lampu. Ini di sini sentuhan yang bagus. Juga ada traction control-nya untuk off atau on. Di sini ada nih. Ini ada keuntungan dari Toyota Yaris Joker nih. Ada eco mode dan juga sport. Itu salah satu sentuhan yang bagus menurut gue. Karena untuk mobil sekelas ini jarang banget nih. Ada yang untuk mengutamakan eco dan mode-mode sport seperti ini nih. Ada eco, ada sport. Dan kita bisa ada dengan ini ya. Setirnya. Ini palang 3. Dan ini bener-bener bisa menyibukkan jempolu nih. Di sini di sebelah kanan ada untuk pengaturan dari sperimeternya. Untuk emadinya. Dan juga di sebelah kiri ada untuk besar kecilkan volume. Di samping kanan. Di sini ada stesisnya warnanya black gloss. Ini sentuhan yang bagus. Dan juga untuk yang samping kanan. Di situ ada jahitan. Berwarna merah. Dan itu bahannya kulit ya. Tapi untuk keatasnya lagi nih. Ini udah semua hard plastik. Di sini juga untuk dashboard hard plastik. Dan di sini instrumen kluster dari si speedometer. Ini berwarna biru. Itu menurut gue ya tergantung selera masing-masing sih. Tapi menurut gue birunya ini udah sentuhan yang bagus. Dan di sini. Ownernya sudah mengganti dengan merek lain. Tapi untuk bawaan dari Toyota Yaris Joker. Itu ukuran dari head unitnya ini 7 inci. Dan itu bisa untuk bluetooth. Dan ya DVD dan lain-lainnya ya. Di sini ada kisi AC di tengah. Dan di sini kompartemen tengah. Ini berwarna black gloss. Ini ciamik sih ngeliatnya. Bagus banget. Daripada untuk warna doff. Di sini ada untuk hazard. Dan untungnya dari Toyota Yaris Joker. Ini dibanding rivalnya. Untuk kompartemen AC-nya ini. Di sini juga ada untuk penekanan. Jadi di sini tinggal ditekena ini. Untuk apa? Ngatur-ngatur AC. Gak seperti dengan rivalnya. Yang cuma sentuhan. Itu kalau misalkan kita sebagai driver ya. Misalkan mau ngurus masalah AC ini. Tapi kita bingung nih. Kalau misalkan feelnya belum dapet. Ini AC kira-kira berapa ya. Dan itu feelnya emang gak dapet. Karena itu semua touchscreen. Tapi untuk Toyota Yaris Joker. Ini bisa diuntungkan. Karena ini masih tombol-tombol biasa. Oke. Di sini untuk ke bawah lagi nih. Ada narrow cup holder ya. Narrow cup holder disini. Di sini juga ada sentuhan-sentuhan manis sih. Ini kayak ada bulat-bulat. Ini banyak nih. Di sini untuk garnish silver. Menyatu. Dan di sini ada shift knob-nya. Seperti biasa. Seperti ini. Dan juga ada untuk remnya. Masih rem tangan. Untuk menggunakan tangan sendiri ya. Bukan elektrik. Belum elektrik. Dan di sini ada kompartemen tengah. Yang bisa untuk taruh untuk tangan. Di sini ada untuk ngecas. Dan oh iya. Untuk glove box-nya. Di sini udah sentuhan yang bagus ya. Toyota Yaris Joker ini udah soft opening. Dan di sini ada sekat. Antara samping dengan yang lainnya. Itu satu hal yang fungsionalitasnya baik. Bicara dengan fitur ya. Ada vehicle stability control. Hill start assist. Juga pengeremennya ABS. EBD. Dan BA ya. Itu udah bener-bener. Full dengan fitur banget. Untuk Toyota Yaris Joker ya. Gak kalah dengan rivalnya. Ya walaupun kita berbicara dengan mesin ya. Walaupun mesinnya lebih. Ya mungkin lebih irit ya. Bukan lebih lembek ya. Mungkin lebih irit. Ketimbang dari rivalnya. Oke. Menurut gue cukup untuk bagian depan. Dari interior Toyota Yaris Joker. Kita langsung ke belakang yuk. Nah sekarang gue udah di bagian belakang. Dari Toyota Yaris Joker. Di baris kedua. Dan ini untuk set. Tengah budi gue ya. Ini setnya seperti ini. Dan disini masih banyak banget nih. Light roomnya. Juga head roomnya ya cukup luas. Dan di tengah ada lampu. Dan tapi. Untuk bawaan Toyota Yaris Joker. Ini masih warnanya warna kuning ya. Tapi untuk dari ownernya. Udah diganti warna putih. Di depan juga ada lampu dua. Dan. Di belakang sebenernya. Gak banyak yang bisa diceritain sama gue. Karena ya di tengah. Contohnya disini nih. Di tengah. Ini gak ada untuk tempat nge-charge. Ataupun konsol AC. Gak ada. Jadi cuman bener-bener. Cuman plak gitu aja. Tengah. Disini joknya udah. Joknya fabric ya. Disini ada list warna merah. Stitchesnya warna merah. Dan. Disamping. Disini ada. Seperti yang di depan nih. Udah dibalut dengan. Kulit. Dan juga jahitan warna merah. Dan disini ada cup holder. Samping juga. Jadi dua. Di belakang. Dan ini speaker. Nah. Oh iya. Untuk plafon. Mungkin sama seperti rivalnya ya. Udah menggunakan plafon berwarna hitam. Karena. Plafon berwarna hitam ini. Menambah kesan bener-bener yang sporty. Dan. Ada keuntungan fungsionalitasnya juga. Yaitu. Merasa lebih adem. Ya. Walaupun memang tidak ada sunroof. Tapi setengahnya. Dengan plafon warna hitam ini. Udah cukup membantu sih. Bagi gue. Ya. Menurut gue sih. Untuk. Di bangku. Di baris kedua ini. Menurut gue. Cukup nyaman. Di Toyota Yaris Joker. Melihat juga dengan. Si jognya ini. Feelnya ini empuk ya. Enak. Jadi nyaman untuk. Berpergian jauh. Misalnya ke Bandung. Ataupun kemana. Trip kemana. Itu masih nyaman. Untuk Toyota Yaris Joker. Tapi disini. Belum ada armrest ya. Yang tengah. Belum ada. Tapi. Lu udah. Mendapatkan. Headrest. Tiga titik ya. Jadi bisa untuk berlima. Untuk di Toyota Yaris Joker. Mungkin itu aja sih. Menurut gue. Untuk barisku. Dari Toyota Yaris Joker. Yuk kita langsung. Rasakan gimana sih. Kira-kira driving experience. Dari Toyota Yaris Joker ini. Oke. Sekarang. Gue. Sudah merasakan. Di dalam. Kokpit. Dari Toyota Yaris Joker. Jadi. Yang pertama. Gue rasain. Dari mobil ini. Sebagai driver ya. Itu. Kekendapan kabinnya. Yang. Baik. Bisa lebih. Baik. Justru. Daripada kompetitornya ya. Jadi. Kalau misalkan. Ngedenger nih. Ada. Motor-motor yang. Repet-perepet. Itu. Itu. Sudah. Cukup baik. Untuk diredamkan. Untuk masuk ke dalam kabin. Jadi. Nggak terlalu. Langsung masuk. Ke dalam kabin. Itu. Nice job sih. Buat. Toyota Yaris Joker ini. Terus. Kalau misalkan. Masalah suspensi. Gue ngerasa. Mobil ini. Nyaman. Untuk digendarai. Karena apa? Karena. Suspensi bawaannya ini. Sudah empuk. Untuk setelah. Hatchback ya. Dibanding rivalnya. Yang menurut gue. Lebih. Kestif. Ya mungkin. Karena lebih. Ya performanya. Diutamakan kan ya. Nah. Sedangkan. Toyota Yaris Joker ini. Kan kita sudah tahu nih. Kalau pesanan Toyota Yaris Joker. Itu. Tenaganya memang. Lebih rendah. Daripada. Si. Rivalnya. Cuma. 107 PS. Kan ya. Itu. Tapi ada. Manfaatnya. Nah. Manfaatnya berarti. Justru. Irit dong. Mobil ini. Dan. Ya terbukti. Mobil ini memang. Bener-bener irit. Dan. Kalau misalkan. Ingin. George Joran. George Joran maksudnya ya. Itu. Kalau misalkan. Pakai mobil Toyota Yaris Joker ini. Mungkin. Gak usah deh. Karena apa. Dari. Transmisinya ini kan. Civic ini. Terus juga. Tenaganya gak besar-besar amat kan ya. Itu. Menurut gue. Feelnya itu. Lo gak bakal dapet. Lo ngerasa mobil ini ngebut. Karena kalau misalkan dulu. Bawanya ngebut nih. Misalkan. Ini gue contohin ya. Nah. Itu. Terasa. Effortnya tuh. Bener. Gede banget. Padahal speednya tetap. Di 60. Misalkan nih. Suara mesin sih gak terlalu masuk ya. Gak. Sama. Gak sesuai dengan. Ekspektasi orang. Kalau misalkan. Tenggung gitu. Bakal mesin suara masuk gitu kan. Tapi gak. Tenggungnya dari sini. Mungkin ya. Peradaman mesinnya ya. Berarti bagus dong. Ya kan. Nah. Lepasih lagi nih. Kalau misalkan. Lo pengen ngebutan dari Tenggung. Tenggung dari Tenggung. Tenggung dari Tenggung dari Tenggung. Menurut gue gak usah. Karena. Mobil ini. Didesain. Untuk. Ya. Dalam perkotaan. Ya. Dalam perkotaan itu lebih irit. Dan juga lebih. Eco-friendly. Karena disini juga ada Eco-Mode. Tapi walaupun disini ada. Sport-Mode. Itu bukan berarti. Lo bisa. Jaur-jauran. Memakai. Tata-tanya Aris Joker ini. Enggak. Karena apa. Power-nya ini ya. Ngerasa. Ngedek. Karena mobil ini gak kenceng. Ya. Mungkin. Gue bisa bilang. Mobil ini ya. Mungkin. Agak. Lendot dikit lah ya. Gak. Gak. Lendot banget. Cuman. Ya. Lendot dikit. Dari rivalnya. Karena ya. Kita tahu sendiri ya. Rivalnya kan. Jauh lebih kini. Masalah tenaga ya. Tapi. Untuk masalah tenaga pun ya. Sebenarnya. Gak masalah banget gitu. Karena apa. Mobil ini kan. Untuk di jalan kota. Ataupun kita berjalan. Tol. Ataupun. Kita jalan. Ke. Apa. Keluar kota. Gitu. Itu. Dibawa. Sebagai driver itu. Enak. Karena. Dari suspensi ini aman. Dan. Gue ngerasa. Mobil ini ya. Bener-bener. Enak untuk digendarai. Selain. Ini masalahnya. Suspensinya nyaman. Ya. Kembali lagi. Mobil ini berarti. Reliabilitasnya tinggi. Karena. Value for money juga. Satunya tinggi. Karena. Kita sudah tahu nih. Kalau Toyota Yaris Joker ini. Full fitur. Banyak banget fitur-fitur. Yang disematkan. Mobil Toyota Yaris Joker ini. Ini salah satu. Kerja yang baik sih. Jadi. Untuk. Menaruh. Fitur-fitur. Yang seharusnya emang. Sudah ditaruh. Karena mobil ini. Mampu mobil zaman now. Tuh kan. Dan. Gue ngerasa. Untuk masalah. Ini ya. Penyantiran. Ini. Si steering ini. Terasa lebih. Enak. Karena. Dapet feel-nya. Gitu kan. Dibanding. Rifalnya. Yang. Sama-sama electronic power steering. Dia itu lebih enteng. Cuman. Kalau misalkan. Steer yang lebih enteng itu. Lo bakal kehilangan feel-nya. Kadang misalkan lo pengen manuver. Lako tiba-tiba. Langsung. Bener-bener manuver banget. Karena feel-nya itu. Enggak kerasa. Cuman. Kalau di Toyota Yaris ini. Ibaratnya. Mengunggu rancinya itu. Pas. Untuk. Si. Steernya ini. Ini salah satu. Keunggulan dari Toyota Yaris Joker. Dan. Kalau masalah visibilitas. Itu masih dimenangkan oleh rivalnya. Menurut gue ya. Karena apa. Rivalnya itu. Menyematkan dashboard yang panjang. Dan. Sehingga ada. Keuntungan tersendiri dari dashboard panjang. Yaitu apa. Dari. Si kacanya. Kacanya makin. Lebar. Dan juga makin panjang. Nah. Sedangkan di Yaris ini kan. Desain dashboardnya sendiri. Ini kan. Nempel. Seperti nempel langsung ke depan. Nah. Seperti itu menyatu. Dan ini meninggi. Ya. Contohnya kalau misalkan kakaknya ya. Kakaknya itu Fortuner. Misalkan. Itu kan. Style-nya mirip-mirip dengan. Kota Yaris ini. Style dashboardnya itu meninggi ke atas. Kalau misalkan rivalnya kan. Masih. Agak maju. Nah. Dari maju itu. Si rival. Langsung. Kedalem. Jadinya. Banyak visibilitasnya. Dan gue ngerasa. Vilar A-nya ini. Sedikit mengganggu ya. Menurut gue. Karena ini. Cukup tebel. Ya mungkin. Ini. Cukup tebel. Dari si Vilar A ini. Karena ada airbag. Mungkin ya. Yang sebenarnya. Kalau misalkan. Vilar A ini lebih gede. Tapi diisinya ada. Fungsionalitasnya ada airbag. Itu sah-sah aja sih. Menurut gue. Ya untuk fitur safety-nya ya. Lebih. Bagus dong. Berarti. Ya kan. Dibanding rivalnya. Nah. Bicara tentang manuver. Banyak banget. Owner dari. Yaris. Yaris-Yaris dulu. Yaris Lele. Terus. Apa gitu. Yaris Bapau. Dan lain-lain. Itu yang sebelum ini. Itu merasakan. Kalau manuver. Itu. Radio seputarnya. Tidak banyak. Karena apa. Karena mobil itu. Kalau muter. Jadi kayak bo kapal. Padahal mobil ini kan hatchback. Tapi kalau misalkan muter. Tetap aja susah. Mungkin. Itu racikan dari Toyota. Yang harus di solve. Ya. Harus benar-benar. Di. Ubah lagi lah. Settingannya. Untuk steer-nya. Untuk manuver. Dan. Kebukti ya. Ada beberapa rumor. Dari. Yaris. Yang terbaru. Nanti ya. Tahun 2020. Itu yang face lift. Katanya. Untuk manuver. Itu lebih baik. Radio seputarnya. Lebih baik ya. Dan kegimbang. Dari. Generasi kita masih sebelumnya. Tentanya. Seti-tentanya. Seti-tentanya. Ya. Mungkin. Itu aja sih. Dari gue. Untuk driving experience. Dari Toyota Yaris. Toyota Yaris Joker ini. Karena. Menurut gue sendiri. Untuk review. Secara. Driver ini. Gue ngerasa. Mobil ini nyaman. Dan. Enak. Untuk. Di bawah. Perjalanan. Dari kegedapan. Yang mungkin. Yang pengguna. Benar-benar. Mengesankan banget. Untuk. Toyota Yaris Joker ini. Mungkin. Sekian. Dari gue. Untuk review. Dari. Toyota Yaris Joker ini. Jangan lupa. Comment. Like. Dan subscribe. Jangan lupa. Dan. Oh iya. Gue mau ngasih infoni. Nanti. Lo bisa ngeliat. Info. Tentang pendualan. Mobil ini. Karena apa. Owner ini. Pengen. Menjual mobil ini. Tentang Yaris Joker ini. Dan. Kalau misalkan. Lo. Semua para. Skepo. Berapa antutnya. Kalian. Kalian bisa langsung komen. Di bawah. Oke. Mungkin. Itu sekian dari gue. Mohon maaf. Bila banyak. Kata-kata yang. Ya. Mungkin. Selipat-selipat lah ya. Mungkin gue juga masih latihan. Review lebih baik lagi. Dan. Mungkin. Itu aja dari gue. See you on the next video.